Intro Baiklah kalau begitu ya kita akan menyaksikan bersama-sama Tapi sekarang kita sudah masuk ke band and pick by Samsung di Getron Alfa Berhak untuk first picknya lalu Alter Ego ada di second pick Dan Atlas langsung dihilangkan begitu saja langsung di band Tidak boleh bermain di line of down Ada Yisansin juga di kebualter ego yang udah dibuat Sementara itu ada Cupra lagi yang langsung dihilangkan oleh di Getron Alfa Sama seperti band-bandnya dengan arahnya Hoshi juga ya Bung Kornet ya Ada Atlas dan juga Cupra ini Aduh kebalik Yisansin udah dihilangkan lalu siapa lagi akan Kavapol Kupa Esmeralda, Uranus juga masih terbuka Masih ada kesempatan untuk melakukan band Tapi masih berpikir belum ada target band yang diampil Wah ya sebenernya banget ya sudah ada kedua hero inisiator yang sudah di band mirip Band-bandnya itu kayak RRQ Yuzhong kebuka kalau misalkan mereka mau Yuzhong, ada Lu Yi Tapi saya aku prefer Yuzhong Atau Uranus Atau nah hampir saya aku lupa Iya banyak sekali yang terbukanya ada Uranus, ada Esmeralda, Yuzhong, Lu Yi juga Wow, empat priority hero yang di awal-awal sih Tapi dial kelas Niko tadi Nah tuh liat tuh rambutnya Maman beda kan Ah, terang rambutnya Mamannya Keren-keren loh GH sekarang ya Boleh-boleh Gila loh menyambut MPL-16 itu bener-bener dimodifikasi sekeren itu Mega Lighting-nya Dwayne 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 juga dengan lampu-lampu robotnya Iya itu dia Uranus langsung diamankan dengan pengensinya udah standby Ternyata udah ditukar Sementara itu Yuzhong diambil oleh Ahmad ataupun Mauzi Dan juga ada Selena Ternyata diambil langsung Eh by the way terima kasih banyak buat teman-teman Sudah 60 ribu likes Wow 60 ribu likes yuk Ini target kita tadi itu 50 ribu berarti udah berarti 75 ribu yuk 15 ribu like lagi yuk Kita tembusin dulu kalau bisa Hari kedua 100 ribu ma alhamdulillah Tapi kalau dapet 75 ribu juga alhamdulillah Tidak mungkin di hari ketiga penutupannya untuk di win pertama baru Boleh ya pokoknya minimal sekarang kita sentuh 75 ribu 75 ribu dulu yuk Untuk sebelum masuk ke game kedua juga ya Iya Ini masuk ke game pertama hasil drafting Bener Kita tunjukkan kalau kita komunitas Mobile Legends Kompak Juga kompak bener-bener bisa ngebawa game ini lebih mendunia lagi juga pastinya Amin Biar lebih banyak peminatnya Amin Lebih banyak yang main juga Amin Ya kan dari umur 5 tahun 5 tahun Sampai umur 50 tahun Amin Wah Pasti mekanik yang umur 50 tahun Sudah agak menyeluh pasti Menyeluh Santuy banget bener Oke Oke Sama gak tuh kita ngomongin Iya sama banget udah Uranus, Chow, Roger Dan juga ada Sally Boy Oke Selena, ada Yuzhong, Hilda lagi Hilda Populer banget loh Hilda nih ya Tapi ini balik lagi aku tetep dari awal aku bilang Walaupun Hilda bisa jadi tank Aku tetep cinta Hilda di side ya Sebagai? Sebagai side laner mau emblemnya tank sih bodo amat ya Yang penting posisinya di side jadi Untuk hero tanknya ada lagi yang lain Oke Kalo aku sih prefer itu Kalo koalnya prefernya kayak begitu Tapi mungkin mereka juga udah mempunyai strategi sendiri Mereka udah sering latihan Mereka udah menyatukan ke mysterynya juga Dan sekarang kita akan melihat lagi kemana kak Arah bandnya akan pergi Untuk digetuhan alfa sendiri Mereka sejauh ini belum mengambil support Mungkin bisa aja langsung pergi ke arah Kalo kemarin itu mereka udah ada Chang'e Lalu ada Parsha yang juga bisa dihilangkan Luyi juga bisa dihilangkan Tapi kemana sejauh ini yang akan langsung dihilangkan Diband oleh Alter Ego dan ternyata Valir yang langsung dihilangkan begitu saja Benar sekali Oke untuk gitar alfa sendiri nih Melihat komposisi yang udah diambil oleh Alter Ego Udah ada Selena, udah ada Yuzhong, udah ada Hilda Mana lagi arah pergilannya Tamus masih kebuka side laner Oke Kemudian untuk hero-hero corenya juga kalo misalkan Respect Ben Mungkin Link Dan Link Dan Link Linknya dari si Sally Boy Kita tau kan Bener-bener gesit banget Bahkan dari season sebelumnya Kayak udah dikasih main Linknya ya Sekalinya main pun Kayak agak susah banget Temen-temennya untuk nge-backup dari Linknya Oke karena cepet banget juga Plus Link juga di satu sisi Memikir kelemahan apabila nih Blue buffnya diambil Mungkin Linknya tidak akan banyak bergabung Join the fight Tapi bener banget Tamus tadi setelah dikatakan konnet masih terbuka Langsung aja diamankan oleh Alter Ego Sementara itu untuk video ton alfa saat ini Siapa lagi yang akan mereka ambil Lui masih terbuka Cangka masih ada Cyclops juga masih bisa diambil Dan satu tanknya akan pengarah ke High loss juga masih ada Lalu Akai juga masih bisa diambil Atau Ada Johnson Esmeralda Esmeralda Dan juga Cang Oke Mungkin tanknya lebih ke arah Chow ya Iya Oke sudah mulai menyatukan tangan You get run win Woi Terus dia langsung keluar kan Itu tadi dia jalan kaki itu ke arah kamera Keluar mungkin main dia di luar sendirian Gak mungkin gitu bro Enggak ya Kan komunikasi itu penting Iya Buat apa mereka digaya bareng-bareng Kalau usahkan ujungnya di luar Online aja semua bro Di warnet masing-masing aja gimana Siap bos Ya Kayak nebak doang bos Tapi ada curry Yeay Akhirnya kita melihat boxman lagi Iyam juga disana udah terlihat Yang pastinya Iyam yang bukan Iyap Tadi kalau kata bungkabe bisa banget Iyap-yap-yap Iyap-yap Iyih Jadi buat temen-temen semua boleh langsung nongol di kolom komen kita Dengan prediksi kalian Siapakah yang akan mendapatkan poin pertama Alter Ego kah? Atau Sang Tuan Rumah Bigotron Alpa? Boleh langsung nongol di kolom komen ya Hashtagnya better win atau alter champs Atau dia Better win 1-0 Atau alter champ 1-0 Nongol Ramein dulu di kolom komen kita Dan juga jangan lupa sertakan emo tepuk tangan kalian Sebagai bentuk dukungan kepada seluruh player yang bertanding Dan juga tim-tim yang berlaga di MPL Season 6 kali ini bro Oke bro inilah dia last match kita Last match kita Untuk malam minggu Yang tidak malam minggu Selamat menonton menikmati hiburan Dan dari Mobile Legends Professional League Season yang kena We On This Ini dia Pikatan Alpha melawan Alter Ego Oke Taka yang sudah menggunakan Uranus Lalu Rainbow dengan Chang'e Brunch Oh Rainbow nya Pakai Mage ternyata Pakai Chang'e lagi Dan tank nya dikasih ke Key K-Y-Y Ya Untuk di bagian tengah kita lihat aja udah bertiga Ada Joe Rainbow yang menggunakan Chang'e Dan juga Brunch yang menggunakan Roger Hadir langsung Sepertinya Dua Litter Wanderer akan mereka babat Habis nih ya Sudah mulai di zoning sih Tapi ini Kayaknya satu untuk satu Oke Satu untuk satu Sudah mulai dilihat juga Dan siapa yang dapat Oh guset Set Oh di secure Sama Yap Satu Daripada kehilangan ya Satu satu Leo Murphy Seperti yang kita tahu Leo Murphy adalah tanker yang bener-bener mengganggu siapa yang dapat Brunch ternyata Untung saja Wow Last minute banget tadi itu ya Untung berhasil didapatkan oleh Roger yang digunakan oleh Brunch Tapi Leo Murphy hadir kembali mencoba untuk mengganggu Tenang teman-teman yang mendukung alter ego Udil tetap bermain tenang Ada stiker Udil Stikernya Tenang tetap bermain ya Enam lawan lima ini bro Enam lawan lima tapi di sis lainnya Leo Murphy malah tertangkap basah Untungnya masih ada flicker dia langsung ngacir aja ya Diputer-puterin pakai analognya terus dia langsung flicker gokil Hahaha Leo Murphy Oke sementara mau di sis yang berbeda yaitu Ahmad Kali ini dengan Yu Zhong yang akan langsung berhadapan dengan Esmeralda Sementara di bottom lane udah ada Taka yang menggunakan Uranus dan juga Brunch Nah itu dia Ki 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 mengganggu untuk mengambil satu monster junglenya Berhasil kah? Yap tanpa adanya gangguan lagi Dari Pai yang menggunakan tamu Sementara itu satu wave minionnya dihilangkan Begitu saja memuluskan lagi jalan dari minion yang dimiliki oleh Bigotron Alpha Ya skill Iza juga sudah didamankan Didapatkan begitu saja menuju arah turret pertama dari kedua tim Sama-sama mengincar untuk turret pertamanya Tapi hanya tersisa dua warriors lagi tidak ada katapult Dan dari seorang Yu Zhong yang Ahmad dan First Blood di arah bawah Ternyata ada seorang Rainbow mendapatkan satu poin kill tambahan Dan mungkin akan mendapatkan turret gak? Oh enggak mau maju dicakar lagi Leo Murphy juga akan tumbang Pasti Sedikit lagi Oh my god Tuh kan nyaris dia selamat bro Hampir saja tapi untungnya Tapi Rainbow memberikan damage di Di titik terakhir ya? Iya di titik-detik terakhir dan berhasil untuk mendapatkan satu player lagi yaitu Leo Murphy Dan ternyata ada game pause Ada sedikit kenal teknis dan harus di pause terlebih dahulu Sekali lagi mohon bersabar teman-teman Mohon bersabar teman-teman semua ya Yang bersabar akan mendapatkan kenikmatan dunia nantinya Amin Pribahasan Jadi jodohnya murah? Bukan Parah banget sih pulung Jadi cepet dapetnya Coba yang jelas dong Dimudahkan dong Dimudahkan Kan bisa juga Parah banget sih kamu murah-murah Emang kamu mahal? Hai Hai Maksudnya apa kamu itu? Iya dimurahkan dimudahkan sama aja Samanya kayak kita dimudahkan rezekinya juga sama Jadi kalau misalkan belanja eh itu mudah banget harganya Katanya sama murah Ya beda Tadi katanya mudah sama murah Enggak gitu konsepnya dong Bang Tadi katanya mudah sama murah sama Iya tapi kan gak di semua tempat juga Eh gua habis beli Apa nih? Ini loh hape Samsung Gila mudah banget Murah dong harusnya Harganya terjangkau mudah Tadi kayak gitu Gak kayak gitu Eh Net pernah ngeliat kejadian ada pulpen lancep di pinggang gak sih? Enggak pernah sih Kenapa emang? Nanti ya pas in gamenya berjalan aja Ya udah Emang itu maksudnya apa aku tidak mengerti Ya udah nanti akan langsung kita lakukan saja kayaknya ya Kayak gitu tuh banyak yang nonton loh Oh iya banyak ya Ya iya gak baik Kebetulan yang nonton itu juga dari usia yang masih muda Bener Remaja Iya Sampai dewasa Bener Jadi kita juga harus membimbing juga Iya Untuk pengakatan itu yang baik Iya Pengakatan kita tuh tidak boleh yang menuju ke arah anarkis Iya Atau ke hal-hal yang tidak baik Oke Karena secara tidak langsung kita tuh ditonton oleh banyak orang Wah Bener dong Tidak boleh Tidak boleh kita mengajarkan yang tidak benar tuh gak boleh Tidak boleh seperti itu ya teman-teman ya Sama seperti orang-orang di luar sana yang selalu Iya Mendukung di saat tinggi tapi di saat runtuh mereka langsung Mendukung di saat tinggi tapi di saat runtuh Di saat runtuh Ini sebuah ungkapan lagi Yang tinggi tuh maksudnya apa? Tinggi badannya player Di saat tim ini sedang menang-menangnya didukung terus Tapi di saat kalah-kalahnya malah di beri perkataan-perkataan yang tidak mengenakan Emang berapa? Emang berapa cm tingginya? Enggak kayak gitu lagi konsepnya Loh bener dong Kalau misalkan aku nanya tinggi badan kamu berapa cm? Tinggi badannya Oh kalau tinggi badan aku 100 berapa? 168 Bener dong? Bener Terus kalau timnya tinggi nah tingginya berapa? Prestasinya Prestasi tinggi? Pencapaiannya Oh prestasi punya tinggi badan juga? Beda Gimana dong? Bukan badan lagi ukurannya Terus apa? Ya Allah ya Tuhan Loh bukannya kalau achievement itu didapatkan ya? Boleh didapatkan Jadi udah dapat berapa penghargaan Berapa prestasi Iya Baru dijawab Masa kamu prestasinya udah berapa tinggi? Ya aneh dong Wah Waduh salah lagi aja hidup ulung di sini ya Allah Aku tidak menyalahkan kamu Bol tolong Bol Maksudnya tuh aku pengen menyampaikan beberapa teman-teman mungkin yang tidak paham dengan kata-kata Anda gitu loh Jadi biar diluruskan aja maksudnya gimana Biar diluruskan Jadi banyak teman-teman yang gak paham ini Aduh kok kamu mukul aku sih? Aduh kok kamu mukul aku sih? Aku tidak ngapa-ngapain ya tangan aku disini dari tangan Kamu jahat banget mukul aku Drama banget Emang susah Kalau orang TV mah Ini susah Hei Jangan seperti itu Kenapa? Orang belakang juga ada sahabat saya disana Oh iya ada juga satu Ada juga satu Ayo main-main dong kesini Tete-tete Wah banyak sekali tete-tete Sambil menunggu untuk teknikal isunya segera di fix Marilah kita ngobrol-ngobrol dulu dan juga nongol di kolom komen ya ini asik Eh dan ternyata udah ada kabar Bersiap ya Dan kita udah bersiap untuk langsung menuju ke in-game kembali Kalau begitu Let's go Let's go Inilah dia pertandingan game pertama Best of the Series pastinya Yang sudah dimulai dengan 2 point kill Diamankan duluan oleh tim Bigetron Alpha Benar sekali Sementara itu di bagian tengah kita saksikan saja Udah ada pergerakan dari 2 player Bigetron Alpha Rainbow Dan juga takal lalu di bagian belakangnya ada Brunch Yang langsung membersihkan satu Little Wonder Wah gila dite-tete-in sama Sally Boy nya gak mau diambil buff birunya Itu buff Aing bro Jangan kau ambil buff kuwalai Langsung dite-tete-in kehilangan beberapa darahnya Dan juga langsung diganti Untung aja tadi ya dite-tete-innya ganti ya Iya Tapi kali ini di bagian tengah kita lihat aja Udah ada satu Stardust Dance yang langsung nabrak ke arah Sally Boy yang menggunakan Kari Untungnya belum begitu ber-impact Tapi paling Star Moon tadi langsung dilopatin ke bagian depan Satu, dua, lawan dua untuk sekarang Way of Dragon pun udah dikeluarkan Yes dan nampaknya blue buff nya diambil sama Kita lihat Kari kah? Sepertinya ada Brahma Kari Karena tadi orang terdekatnya ada Brahma yang menggunakan Spera Brahma Oh mama gagal Ih Sayang banget Sementara itu Murphy berhasil untuk kabur dan pergi dari zona yang begitu berbahaya Oke sederhana badan Kita lihat juga dari seorang branch pengen dapetin blue eh sorry red buff nya ya Ya Dari tim Bigetron Cuma tuh dapetin one hit Oke Langsung dapetkan red buff dari alter ego Dan di arah atas ya oke Ini berbahaya ada Ki juga yang sudah mulai membuka visionnya di arah rumputan Ya Cuma tuh dibersihkan Arrow nya masih miss Ada Bravo Yang bertemu dengan Ahmad Ya kenapa nama dia Ahmad sih Kenapa gak Maungzi aja Hehehe Mungkin dia sekarang ingin menggunakan nick seperti itu Agak ini Mungkin ada beberapa orang juga yang gak tau Ahmad tuh Maungzi ya teman-teman Iya Jadi Biasanya kita manggilnya Maungzi Maman Sekarang jadi Ahmad Ini jadi Ahmad Sekarang kita juga harus membiasakan diri Mulai sekarang memanggilnya dengan sebut Ahmad Tapi way of dragon kali ini akan berhasil Untungnya Masih ada Tapi berhasil pindah ke bagian belakang Dan juga Sekarang Meteor shower nya Dikeluarkan Belum begitu berimpact Tapi Hilda begitu bernapsu Untuk maju ke bagian depan Langsung di kapak aja Tapi di bagian tengah Untuk Beran sendiri harus kabur ke bagian belakang Membuka open fire nya Belum ada satu pair pun yang berhasil Di amankan ya Open fire dari siapa? Open fire dari Brunch Kan Brunch dengan Nembak-nembaknya kan Namanya open fire Oh jadi Tepesolnya open fire Jadi membuka Emang open fire gitu Jadi membuka-membuka fire Oh iya iya Begitu bapak Iyi tumbang Pake scope juga gak tuh pistol? Gak sekalian pake scope Gak gitu pak Rainbow ternyata yang berhasil mendapatkan blue buff nya Iya Bahaya emang rainbow Kalau udah dengan meteor shower nya Enak banget dia langsung on position ya Nembakin langsung Ini dia Sementara Ahmad Langsung masuk ke bagian tengah Udah ada pertempuran yang terjadi juga di area rumputan Berubah menjadi naga Enggak ternyata Dan iya Benar saja udah berubah menjadi naga Satu orang Dari dingutan apapun Udah berhasil ditumbangkan Tapi Ahmad memimpin Menjadi orang paling depan Di kubu alter ego Ya sudah menuju ke arah blue buff juga dari seram brand Dapetin blue buff nya Dan menuju ke arah red buff dari curry nya Kita lihat rainbow nya yang baru saja mendapatkan blue buff Harus tumbang tadi Ketika ternyata Ahmad ya Ya Di arah atas Dapetin farmingan dengan sangat amat Ahmad Ahmad ya Ahmad Ahmad berhasil Dia untuk mempertahankan lane nya Tadi telah membantur kanakannya yang berada di tengah Sementara itu Dia pindah ke bagian bawah Dan langsung berhadapan dengan Uranus Udah ada pergerakan sedikit lagi HP nya Dan Ahmad pun harus hilang Sementara itu untuk turtle Kali ini Akan diperbutkan oleh 2 tim yang sedang berlaga Yes Blue dragon Tapi di cancel Key nya Lebih milih untuk mundur Ada serang hand key Dan nampaknya Menuju ke arah Blue buff saja Sally boy Tidak ada blue buff Mananya boros banget Dan Turet Kedua Akan gak diamankan Waduh Sakit banget Pak Wow Dengan meteor shower nya benar Bisa memberikan damage yang begitu Begitu besar Hanya saja bravo Sekarang di bagian belakang Udah harus tereliminasi Menyisahkan beberapa rekan yang ada di depan Tapi key mencoba untuk langsung kabur ke bagian belakang Rainbow juga masih membackup pergerakan dari rekan-rekannya Branch memberikan tembakan di bagian belakang Berubah menjadi wolf Lycan punch nya akan langsung dikeluarkan Satu orang langsung ditumbangkan Tamus nya gak bisa bertahan lagi Tapi way of dragon nya Berhasil untuk memberikan damage Karayam untungnya Yang masih selamat tapi ada meteor shower Yang langsung memberikan damage juga ke bagian depan sedikit lagi Ada satu dragon tail Yang langsung memberikan glass hit Dan berhasil mendapatkan satu orang Wow Wow Tersisa Yuzong nya Dan juga seorang Leo Murphy Berdua saja Benar-benar team fight yang sangat amat baik Tadi dilakukan tapi Ahmad Hmm Apa yang kamu lakukan Menuju ke arah rumput dan tiba-tiba ada Esmeralda Dengan selendang-selendang yang menyakitkan Langsung menumbangkan seorang Ahmad Benar sekali Satu lawan satu Tapi berhasil Untuk mengalahkan Sementara itu turtle nya terbuka dengan sangat-sangat bebas Bruns pun udah hadir Buff turtle akan segera diamankan oleh Bruns Wah nikmat sekali bos Wah ini benar-benar turtle sebelum menuju ke arah Lord Juga di menit ke-8 Diamankan begitu saja Tapi oh di arah mid lane 40 Didapatnya juga Ren Ada cara yang milik korban Tapi sepertinya Selena pun harus mendapatkan ganjarannya Tapi seperti tadi buat turtle Iyap berhasil di dapetin ya Oke Untuk Sally Boy yang berada di bagian tengah Masih mencoba untuk memberikan damage juga Terhadap wave minion yang akan masuk ke dalam area pertanyaan yang dia miliki Sementara itu Ahmad akan dikroyok oleh dua orang way of dragon Berhasil dan sekarang berubah menjadi naga Akankah dia lawan atau pergi dari area peperangan ini Dua kali Henki nendang tapi hanya di kick sekali doang Iya Dan gak dilanjutin kayak cuma Iya sekali tap doang Tapi gak langsung diwatata tau Dan itu yang menyebabkan cuma Ya kayak ngelepas si Ahmadnya ya Si Yuzongnya ya tadi Kayak ada instruksi lain juga Iya mungkin ya bisa jadi Bener Dan juga untuk memancing agar Yuzongnya berubah dalam bentuk naga Tapi sejauh ini juga pertempuran masih berlangsung di bagian tengah Udah Dakar yang langsung disupport oleh Hilda Namun Hilda akan pergi ke sisinya yang berbeda Tapi di bagian atas Udah ada pergerakan dari empat Hiroki Langsung maju akan Kak kali ini berhasil untuk memberikan way of dragon Tapi udah ada paling star moon Langsung dijogitin begitu aja Satu orang diptumbangkan dengan begitu cepat Cantik sekali Symphony of skills dari Big Road Alpha ya Ketika way of dragon langsung di comboin juga sama Esmeraldanya Dan juga langsung disembur sama seorang Chang'e Ada meter shower yang sudah menyakitkan Ini harusnya sih udah dapet glowing wand ya Dan mungkin akan menuju ke arah ice queen wand Atau mungkin di arah bottom lane Dari seorang amat yang berubah menjadi naga Sekarat banget dia dan langsung disembur sama meter shower nya Masih bisa digoncek Ii naga nya Ya Allah Naga nya terbang Tapi jatuh nya tepat berada di hadapan Ki Untung aja tadi way of dragon gak dikeluarkan Kalau dikeluarkan dibalikin lagi ke kerumunan masa pastinya ya Benar hampir berbeda 10.000 gold dari kedua tim Ini benar-benar untuk pikiran Alpha Di awal-awal early gamenya kuat banget Way of dragon Pak Pulung Iya way of dragon nya ya langsung begitu saja hilang Dengan sangat cepat Ada paling star moon juga tadi yang langsung ngelompatin Ke arah satu player tersebut yang gak bisa lagi bertahan Sementara itu untuk Lord udah dicolek-colek Tapi ada pergerakan dari Pai Akankah kali ini dia berhasil untuk still Lord yang ada di depannya Dan Murphy pun Like nya Mama yang langsung ngambung Tapi Meteor Shaul langsung dikeluarkan juga sesaat lagi Lord nya Ini dia Lord nya berhasil diambil oleh Esmeralda Naga pun udah hadir mengejar ke arah Brandt Tapi Brandt nya begitu cepat untuk kaburannya saja di sisi yang berbeda Leo Murphy pun harus pergi terlebih dahulu Karena SP nya tersil sedikit layaknya keluarkan di akhir bulan Dan sekarang Thamus pun udah gak bisa lagi bertahan open pie yang dikeluarkan Ditembak aja ke arah Ahmad Tapi untuk regen SP nya gede banget Pasif nya aktif hanya saja dilompatin lagi Leo Murphy bisa gak bertahan Robot versus Hilda Ini dia mencoba untuk kabur Sedikit lagi Dan Habis sudah Gak bisa lagi bertahan Untuk Hilda Oh my god PG Tron Alpha Benar-benar menunjukkan kekuatannya di game yang pertama Bahkan Sally Boy nya juga gak dikasih farimingan Menuju ke arah ini berita tarik di arah tengah Sudah didapatkan Terkena stun Tidak ada trap nya Langsung maju dan mungkin ini akan langsung diselesaikan Kalau mereka bisa Kalau misalkan mereka komen Masih cepat ditahan juga Ia tiap nya sekarang terbang Flicker Karena belakang Metal Shower yang mengusir semuanya Five Masih ada Flicker Dan sekarang begitu saja dari Chow nya langsung ditumbangkan dari seorang Sally Boy Dan kayaknya masih bisa ditahan untuk sedikit lebih lama saja Dari team Alterigo Iya tapi mereka harus kehilangan Dua best threat mid dan juga bottom lane nya udah hilang untuk sarang Sementara di bagian atas udah sangat kritis sekali Harus bener-bener mereka jaga Kalau tidak gundul dari tiga sisi Akan semakin tertekan lagi Wave minion yang akan masuk juga akan menjadi sebuah hambatan Dimana mereka akan melakukan inisiasi Apakah item bisa kita lihat Uh lihat itu cepet banget Uh sudah dimandiin Item bolehkah lihat kojul Kojul yang ganteng langsung aja kita lihat itemnya Yap ini dia Ice Queen 1 kemudian ada Winter Iya Winter Terancen Kemudian NOD menuju ke arah Ice Queen 1 for sure sih harusnya pasti Ice Queen 1 dengan Meteor Shower Orang mau lari juga susah ya pak Ke slow Agak gak mungkin kan kalau bikin concentrate Agak sayang kan Lebih baik ya oke Lebih baik Ice Queen 1 Oke sementara untuk Roger sendiri Udah ada Windtalker Endless Battle Raptor Mace dan seperti itu akan langsung mengarah ke BOD Garukarnya ini akan sangat pedih sekali Tidak ada cerita pedikur, manikur Karena kukunya akan sangat tajam dan benar saja B udah-udah jadi Way of Dragon udah langsung dikeluarkan Tapi bisa kaki kali ini bertahan karena langsung dikroyok oleh tiga orang Udah ada Kari juga di bagian belakang Sally Boy Masih ada dua bar HP Tapi masih ingin dikejar oleh Kari Harus mundur Nggak bisa lagi memaksakan keadaan Sementara di bagian atas Dimandiin aja tamusnya Bos, 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 bos Kari-nya, Kari-nya, Kari-nya di flicker Sama Esmeralda-nya diincer Dan di recall juga itu Kari-nya, Kari-nya Di arah bawah Dikroyok sama Esmeralda Tapi di arah tengahnya Sudah mulai masuk juga Amatnya sekarang Saking banget Takahnya mencoba untuk langsung ke zoning Dan inilah dia Biggeron Alpha This is it Game pertama Mau dikelarin nggak Masih bicara takah? Nggak bisa ternyata Apa ya namanya Ah yaudahlah Kalau begitu net Sekarang waktunya kita untuk langsung masuk ke Band and Peak Di game kedua By Samsung Ada Selena yang udah langsung di band aja Nggak boleh ada di Land of Dawn Dari Alter Ego Sementara itu untuk Biggeron Alpha Kita lihat aja saat lagi Siapakah yang akan menjadi Di target band Karena masih terbuka cukup Banyak ada Atlas Ada Kufra Lalu Banyak lagi hero-hero lainnya Yang bisa langsung dihilangkan Popo Kupa Juga masih terbuka Dan sekarang Atlas Ternyata yang menjadi korban Dari Biggeron Alpha Benar sekali Dan tampaknya mungkin akan sama Seperti band sebelumnya Kalau misalkan BTR pengen kayak Ararki juga Berarti Kufra Next bandnya harusnya Harusnya ya Dan melepaskan Yu Zhong Ya Melepaskan Popo Kupa Popo Kupa juga Dan juga Esmeralda Masih banyak hero yang terlepas Oh iya Yu Zhong Xin Oke Masih berpikir Masih berpikir Bimbang banget Bos Yu Zhong Xin sih kayaknya Oke Belum terlihat ada satu pun Yang langsung dihilangkan Dari Biggeron Alpha Mereka masih berpikir Karena begitu banyaknya yang terbuka Dan bisa diambil oleh Alter Ego Walaupun hanya satu hero Tapi tidaknya Satu hero pertama Bisa mereka amankan langsung Oleh Alter Ego Dan ternyata Yu Zhong Xin Seperti yang aku sudah duga Emang Yu Zhong Xin ini emang lagi Benar-benar top priority Top priority Prioritas utama untuk Deepik karena Emang lagi overpower banget Dan ternyata Ahmad lagi-lagi Memangai Yu Zhong Yang masih Maman Abdurrahman Maman Abdurrahman Masih percaya Desain dengan menggunakan Yu Zhongnya Terbuka juga untuk Popo Kupa Esmeralda Dan Ya langsung diamankan aja Sepertinya Esmeralda Dan juga Popo Kupa Sementara itu Untuk Alter Ego sendiri Mereka masih memiliki Kesempatan lagi Dua hero Bisa diambil Siapalagi akan Langsung direnggut oleh mereka Karena masih terbuka Begitu banyaknya Ada support-support lain Seperti Parshay Yang bisa mereka amankan Ataupun Valir Ataupun Chang'e Seperti keadaan tadi Di game yang pertama Diamankan oleh Biggeron Alpha Dan juga ada Lu Yi Benar saja Lu Yi Sepertinya itu langsung Di shadow peaknya Walaupun belum diambil Tapi tadi mengarah langsung Ke Nana Sementara untuk Pai Akankah Mengambil tank terlebih dahulu Ataukah Satu offlaner Atau mungkin Langsung pergi Ke core-nya Dan ternyata Lancelot yang diambil Oleh Pai Lalu Seligoy Mengemankan Lu Yi Nah untuk Biggeron Alpha sendiri Satu offlaner lagi Harusnya udah mereka amankan Untuk sekarang Masih banyak pilihan Ada Tamus Ada Chow juga Salah satunya Lalu banyak lagi yang lain Ada Chow Head Yang bisa diambil Mungkin temen-temennya juga Bisa ke arah Terisla ya Walaupun udah jarang banget Kita melihat Terisla Untuk meta yang sekarang Tapi Chow masih Pedal peak aja Belum Bener-bener akan diambil Oleh Biggeron Alpha Tapi perginya Ke arah core Dan Link Akankah menjadi pilihan mereka Iya bener banget Assassin melawan Assassin Sekarang untuk draftnya ya Juga Kalau misalkan dilihat Dari Link Dan juga Nanslot Ini cukup menarik Karena hampir Dari setiap match Yang sudah berlangsung Di MPL Kayak salah satu tim doang Yang pake Assassin Biasa satu laginya Itu ke arah Roger Kayak lebih ke arah Marchman Fighter Yang punya durability Dan juga damage Yang besar Tapi ternyata Kufra-nya di band Oke Bener-bener gak dikasih Untuk Tank Kufra Tank Inisiator Dan juga Salah satu counter Pastinya Dari Assassin Yang macemnya Link Gak bisa Deviant Sword Dan juga dari Nanslot Yang gak bisa puncher Gak bisa Tank Teng 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 Tank Teng Teng Oke dan Chow Langsung dihilangkan Begitu saja Siapalagi akan mereka Ambil Karena masih butuh Support juga Ataupun Kali ini mereka akan langsung Mengamankan tank Karena Untuk dua tim kali ini ya Ada Nanslot Dan juga Link Tapi setidaknya Disini yang berbeda Lanslot Mungkin Kalaupun kehilangan Blue Buff nya Dia masih bisa Melakukan pergerakan Yang bisa dibilang Masih cukup cepat Tapi berbeda jauh Dengan Link Apabila dia kehilangan Blue Buff nya Bahan bakar Untuk Link Berpindah titik Satu ke titik Yang lain ya Itu akan Sangat-sangat Boroh sekali Dan mungkin Itu akan menjadi Nilai minus Dari penggunaan Hero Link ya Walaupun yang lain juga Kita harus tetap Percaya kepada Pilihan-pilihan yang menggunakan Apalagi Pemain-pemain yang ada Di MPL season 6 kali ini Yes Balmung juga Salah satu Sightlane yang Coba kuat juga Dengan Festival of Bloods Dan juga Item core nya itu Kalau misalkan Dia pakai emblem fighter Sudah dipastikan Lebih mengamankan Curse helmet ya Biar lebih tebal juga Ngebersi minionnya Juga lebih cepat Dan harusnya sih Dilan tuh Bakal Ini dilihat game Balmon susah Susah di kill ya Susah ditemangin Apalagi kalau emang Berantemnya dekat-dekat Minion gitu ya Allah Susah banget Menumbangin si Balmon Ini sementara itu Untuk dia Melangsung mengamankan Gatot kaca Dan juga untuk Leo Murphy Kemana lagi Arah perginya Akankah Hilda Kembali diambil oleh Murphy Ataukah ada hero lainnya Yang akan dia jenangkan Dan ternyata Bux ya Bux ya Benar Counter dari Esmeralda Counter dari Esmeralda Dan pastinya Juga Biar bisa menjadi Ya Ngebuka shield di arah depan Tahan badan Tapi kita lihat Valir Oke Bisa saling counter Sebenarnya Mau Valir kah Atau Cecilion Untuk di arah light gamenya Masih mencoba untuk Nggak diganti saja Dari Rainbow Apakah yang akan dipilih Chang'nya juga masih ada Sebenarnya Cyclops Juga bisa untuk ngelock Masih mencoba Untuk berdiskusi Berpikir Hero terakhirnya Yang akan dipik Siapa yang akan diambil Zaz kah Yup Ini dia Zaz Shadow pick Oke Zaz Untuk Alter Ego Kita belum lihat Di sisi yang berbeda Tapi itulah teman-teman Sudah diambil Lima hero dari masing-masing tim Siapa yang akan mengambil Poin lagi di game yang kedua Akankah menjadi 2-0 Untuk Bigatron Alpha Ataukah menjadi Satu sama Untuk Alter Ego Dan dengan draft yang hampir sama Dengan sebelumnya Apalagi dari Rainbow Nya juga pakai Chang'e Seperti yang kita tahu Chang'e nya Rainbow Cukup bikin VR banget Untuk tim musuh Bener-bener mengganggu banget Apalagi buff birunya Kalau udah level 4 Ya harus berhati-hati sih Kalau udah di zoning Sama Chang'e Dan juga tank-tank support Dari tim Bigatron Mungkin akan dicolong lagi Mungkin Iya meteor shower nya Bisa pas-pas gitu Untuk langsung nembak Ke arah blue buff Yang dimiliki oleh tim lawan Akan sangat-sangat Bikin gundah gulana Untuk tim lawan ya Tapi ini dia Land of Dawn Game kedua Antara Bigatron Alpha Versus Alter Ego Siapa yang akan memenangkan Pertarungan ini Jadi buat teman-teman semua Kembali lagi di kolom komen Dengan emot Tepuk tangan kalian Sebagai bentuk dukungan Untuk seluruh tim Yang bertanding Dan juga player Yang ada Di MPL Season 6 Kali ini Plus like nya Jangan lupa ditancepin Kita temusin dulu 75 ribu likes Untuk hari ini Let's go Oke Kalau begitu Kita lihat juga dari Kedua tim Mas Zimin coba untuk Membersihkan di arah tengahnya Ya Rainbow Ini akan mendapatkan Minion di arah awal juga Sally Boy Dengan slot nya Dapetin Little Wonder Coba untuk nge-stun Uh Pancernya Uh Masih bisa untuk pancernya lagi Dan masih bisa fligger Ke arah belakang Harus berhati-hati Land slot nya Sally Boy Licit sekali Wali Iya Agresif sekali Tadi permainan yang dipertontonkan Oleh Sally Boy Benar-benar langsung Nusup ke arah Mid lane nya Dua player Dari Bigger Tron pun Mendapatkan hit yang Begitu banyak Menyebabkan HP nya sisa sedikit Tapi Branch Yang berbeda juga Sudah mendapatkan Bluebuff Yang dia Butuhkan Ya sebenernya Sudah recall juga Dari Rainbow Mau di Dive Kayaknya sama Leo Murphy Terkena stun Ada Popol Kupa juga Leo Murphy Sendirian disana Mencoba untuk Bertahan Dan harusnya dia masih ada Revitalize Revitalize sudah dibuka Dan ada teman-temannya Datang Tapi kayaknya Timing nya agak sedikit Telat Itu kalau dari Sherry Boy nya Lebih cepat lagi Kayaknya bisa sih Tadi Dapetin satu Cuman tetap aja Dia selamat loh Dikroyok oleh Berapa orang loh Tadi Dengan Revitalize Yang dia Pop up Nambah lagi HP nya Selamatlah Leo Murphy Luar biasa Tapi kali ini Kita lihat juga Untuk Branch langsung Lompat ke bagian depan Payakankah langsung Berhasil di Tegak Tidak Ternyata masih memiliki Tiga bar HP lagi Masih terlalu tebal Untuk Branch Di early game Emang gak top nih Fair banget ya Bagi dia pake Emblem tank Juga kita lihat Dermit lainnya First Blood nya Sekarang lebih Mengarah ke Alter Ego Early game nya Cukup baik Yang dilakukan oleh Sally Boy Sudah level 5 Sedangkan dari Branch Agak sedikit tertinggal Tadi ya Sempat digangguin juga Soalnya Iya Ini dia Brapo Dan juga Ahmad Langsung bertemu Di dalam satu lane Yang sama Tapi ada pergerakan Di sisi yang lain Ada Yam dengan Lu Yi nya Siap-siap Untuk mengeluarkan Dispersion Ataupun Rotation nya Sementara itu Di bagian bawah Ada Wave Dan juga Yang udah Ditunggu kehadirannya Oleh Balmond Tapi di bagian tengah Branch Masih mentok Di atas dinding Ada satu blue buff Yang langsung nongol Tapi Leo Udah langsung Maju ke bagian depan Udah siap Untuk langsung mencuri Blue buff Yang dibutuhkan oleh Branch Dan ternyata Dan ternyata Untungnya masih Berhasil Diambil Lebih disini yang berbeda Udah ada Satu meter Shower Avatar Of Guardian Langsung aja Nongol dan Nabra ke bagian depan Layaknya Sebuah meter Yang langsung Jatuh ke bumi Ada satu lagi Dragon Tail Dan belum ada Yang tumbang Sejauh ini Trot-trot Masih sedip Begara belakang Pancat juga Jadi kayaknya Diambil sama Sally Boy Iya gak sih Kayanya loh Mana ini Iya nih Silly Boy Waduh Sayang banget Tapi Reveles Udah langsung Dikeluarkan Legend RV Yang cukup tinggi Langsung hadir Ke arah Leo Murphy Di versi Di arah belakang Dan diincar Rainbow nya Metal Shower Langsung di pop up Dan key nya juga Langsung dipukul mundur Tidak ada yang Langsung di commit Masih bisa Untuk survive Semua Blue buff sudah mulai muncul Apa yang akan dilakukan Oleh kedua tim Lebih milik karena Turtle ternyata Pengen dapetin Turtle terlebih dahulu Ahmad Hati-hati Ahmad Darahmu sekarang Dan mungkin akan Langsung dikeprak Begitu aja Link nya Link nya dapetin Buff birunya Kayanya Dia pengen Dia gak mau Hilangkan buff birunya Tembak Sock Blade Dikunakan Kono Asen Buuu Dan langsung ada Reribution Diamankan Tukeran aja Buffet dari kedua tim Oke Dan Pai pun Masuk ke dalam Zona Immobilize nya Sementara itu Leo Murphy Memiliki sedikit lagi SPR dari tubuhnya Di bagian tengah Sally Boy Hampir saja Melakukan inisiasi Untuk langsung Mendapatkan Cancang Ya sebenar banget Dan di arah Batu Lene Ahmad Sebentar lagi juga Akan move Ke arah Tengah kah Dari live nya Di arah atas Ternyata Masih menjemput Maju lagi Takahnya Pancar Dan langsung Dilangkan dengan Kombo Dispersion Plus Rotation juga Bratz Sudah mulai masuk Kono Asen Buuu belum di pop up Dan langsung diamankan Oleh seorang Popol Kupa Iya dan sekarang Meteor Shower nya Langsung aja Mandiin ke arah Sally Boy Untungnya Sally Boy Masih bisa poncak Ke bagian belakang Harus mundur lagi Sementara Bratz Juga melakukan farming Di Monster Jungle Di bagian tengah Ada Leo Murphy Sendirian Begitu tebal Saat lagi akan merubah Mungkin cosplay Menjadi ban Yang pastinya Banta Tubles Biar gak cepat Meletak Ya Itu ya Dan Bapiru nya Sudah dilihat Oleh Yuzong Lompat Dia masuk ke arah dalam Dan menjadi naga Retribution dilakukan Siapa yang dapat Dan ternyata diamankan Oleh seorang Masih Link yang dapat Link ya Masih dapat oleh Link Masih aman Masih punya bensin lagi Masih punya bahan bakar Untuk melakukan lompatan Dari satu titik Ke titik lainnya Di bagian atas Kita lihat aja Udah ada tiga orang Rotasi bersamaan Udah ada satu Iron Piece Lagi dikeluarkan Tapi dua Minen akan segera masuk Udah ada bloodlust Yang langsung diambil Oleh Ahmad Tapi di bagian bawah Tonrosnya gak mengenai Ke arah Bravo Yang menggunakan Balmon Ada satu wavemin Yang setidaknya Yang masih melindungi Pergerakan Bravo Hmm Di bagian tengah Udah ada yang dimandiin Langsung Repet list langsung dibuka Tempe koblet kali ini Juga belum bisa Untuk men-take down Langsung Karena Leo Murphy Masih bisa selamat Stiker dikeluarkan Tonting-tonting Beran Sedikit lagi Malah beran Yang harus hilang Sungguh pertukaran Yang tidak mengenakan Untuk Bigatron Alfa Dan Chang'e pun menyusul Dan langsung menjadi naga Biar tidak terkena CC Atau core control juga Yang dilakukan oleh tim Bigatron Dimilih untuk dapetin Turretnya Dan langsung Diamankan begitu saja Bravo Mencuma untuk bertahan Dia ada flicker Dan langsung ada Phantom Execution Yang langsung dikelarin Begitu saja Iya Menghilang sudah Satu player lagi Dari Bigatron Alfa Yaitu Balmon Gak kuat menahan Pahitnya damage Yang dikeluarkan Dari Phantom Execution Dan ya Satu turtle pun Bisa diambil Dengan begitu nyaman Oleh Sally Boy Apakah game 3 is real? Game 3 is real kah? Untuk perbandingan dari sisi golnya Sudah sekitar 1600 Untuk landslot Dan juga linknya loh Iya Luar biasa ya Ini game kedua Yang benar-benar Sengit banget Dan bahkan dari Alter Ego nya Yang sekarang megang Kendali banget di early game Semua kru juga pada semangat Melihat game yang kedua Dan nampaknya bisa jadi ya Ini bakal menjadi game ketiga ya Karena Dari alter ego Benar-benar Early nya megang banget sih Ini kalau misalnya dilihat Dari landslotnya Udah jadi banget juga Tinggal gimana caranya Untuk mempertahankan Posisi mereka Tidak boleh terlalu offside Tidak boleh terlalu Melakukan kesalahan kecil Sehingga menjadi besar Oke Tapi untungnya Bluebub berhasil lagi diambil Oleh link masih punya tenaga Untuk melakukan inisiasi Tapi berapa di bagian tengah juga Satu wave minion nya Berhasil dihilangkan Ada satu phantom execution juga Tone Rose juga udah dikeluarkan Tapi head to head Antara Sally Boy Dan juga Bruns Dari 3 tahun Alpha Current stats nya 7,9 dan juga 5,3 untuk KDA Sementara untuk gold 12.926 dan juga 10.362 Sama-sama mid lane Benar sekali Sudah level 12 dari Sally Boy Sedangkan dari Bruns Masih level 10 Cepat masuk Karena belakangnya Sudah langsung Dari counter counter juga Damage terbesar Tapi lihat Damage nya Tiba-tiba langsung di counter Itu saja Ada Pai juga After Guardian Mencoba untuk bertahan Dan langsung ditumbangkan Itu saja Ternyata Yam nya yang harus hilang Sekarat Dari Pai nya Dapatkan itu saja Tiba-tiba ada Yuzhong Namun ada-nada Naga-nada Tidak ada DPS yang terlalu besar Dan salah Sally Boy Dan Miracle Boy Mendapatkan satu Takanya juga Double kill Looking for triple kill One more hit Dan langsung diamankan Kill secure Dari Serang Ahmad Wow Hilang sudah Empat player Dari Bigeton Alpha Menjadi sebuah kerugian Yang begitu besar Tapi inilah percobaan Langsung untuk menghilangkan Satu Kata pun yang ingin Menghancurkan Best turret yang mereka milikin Selamat sudah Untuk sementara Masih bisa langsung Dibersihkan dengan Meteor shower Dari seorang Chang'e Di bawah Menit 10 Emang agak sedikit sulit sih Kalau misalkan gak wipe out Masih ada yang bisa Nge-defense high ground Seperti Chang'e Yang hanya membutuhkan Meteor shower nya aja Dan mereka membutuhkan Turtle dulu kali Abis nge-buff Kalau misalkan mereka mau Turtle masih kebuka soalnya Sebelum menit 9 Mau kah Oh dilepaskah Turtle nya masih ada Dan mungkin aja Akan langsung Dilepas Tapi udah dari recall Dari Leo Murti Udah mulai rusak lagi Tombol recall Di handphone nya ya Dan lebih mengamankan Blue buff ternyata Instead of Turtle nya Iya Agak sulit lagi Untuk link nya Bagaimana dia bergerak Energinya akan segera Habis Agak cepat sekali habis Namun kali ini Ban juga belum berhasil Untuk menabrak Kartaka Udah ada gigitan Juga dari Kufa Belum memberikan efek Apapun terhadap Leo Murti Yang menggunakan Bucks ya Benar sekali Ketinggalan cukup banyak Parmingan juga Sebenernya lagi juga levelnya Untuk penuh Leo Murti Leo Murti Leo Murti Tas 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 sign of akal Ada gak efek nih kalau kayak gitu Gak ada mahal hidup Gak punya saya Oh oh rainbow Hilang Takannya juga sekarang Lental counter nya Tidak berhasil mengamankan Shilly Boy nya Tapi berhasil membukul mundur Dirinya Brans nya juga Dipukul mundur oleh Seorang Ahmad Dan kayaknya mereka Langsung menuju ke arah Lord Ketiga Lancelot ya udah dapetin darahnya ya. Dia butuh untuk dapetin darah terlebih dahulu. Iya, iya, iya. Move ke ramid. Atau mungkin pas di enhance ya. Mereka akan balik lagi ke arah turtle lagi. Ke arah lord ya mungkin di menit ke-12. Karena tadi Sally Boy juga hampir aja bisa di take down oleh Takaimun Kanesmeralda. Dia melakukan farmingan bersama-sama langsung menuju ke arah lord. Udah 10 menit 22 detik. Sepertinya gak menunggu di menit ke-12. Iron Fist dikeluarkan. Masih basic attack juga. Udah ada satu puncher. Tonton mungkin akan digeluarkan juga. Tapi ada pergerakan kali ini dari Biketon Alpha. Oke, Ahmad Taro. Guardian langsung masuk ke bagian belakang. Dari Biketon Alpha ada naga juga udah berubah. Memberikan Dragon Tail-nya. Sakit banget. Menyisakan sedikit lagi. Rainbow gak bisa bertahan. Menjadi korban dari Lancelot. Sakit banget Ahmad langsung lompat ke bagian depan. Yes, bener banget Ahmad. Atau Maungzi ya. Beberapa dari kalian yang mungkin belum tahu Ahmad ini. Adalah Maungzi. Yang baru saja mengganti namanya menjadi Ahmad. Dan memberikan permainan yang luar biasa. Walaupun gak berhasil untuk dapetin satu inhibitor turret. Dan mereka milih untuk dapetin lordnya. Kayaknya Sally Boy sudah membuka. Ada Ahmad juga. Yang menunggu di arah blue buff. Karena Link seperti yang kita tahu. Dia butuh banget blue buff. Dari sarang Yuzhong dan di-replayed by Axe. Teamfight yang terjadi dari sarang Ahmad. Ini dari teamfight yang sebelumnya. Iya. Nah, ini dia. Dikit lagi loh. Dikit lagi. Padahal Sally Boy-nya bisa diambil oleh Taka. Tapi ya apalagi dia emang bener-bener gak bisa dipaksain keadaan. Mungkin kalau dia Smeralda kalau mundur selangkah aja itu ada dikit. Udah langsung hilang. Oke, lord sudah diamankan. Sudah didapatkan di bawah menit 12 harusnya. Yes, karena masih berwarna ungu. Kita lihat juga dari Sally Boy tanpa adanya blue buff. Dan cuma ada red buff. Masih mencoba untuk pelan-pelan menjaga di zoning sama Ahmad-nya. Screaming. Dilihat posisi musuhnya. Dijaga diri rumputan. Recall-recall. Ada suara flu itu tadi. Pemain basket Balmond. Balmond-balmond sekali letalkon terjadi lapangan basahnya. Setengah langsung ya. Hebat banget. Gak perlu capek-capek. Dan ada satu Tone Rose yang langsung dikeluarkan. Di bagian tengah kagak pancernya. Langsung masuk ke bagian tengah. Dragon time juga udah dikeluarkan. Tapi Tone Rose juga kali ini. Masih diputar-putarin aja oleh Bravo. Satu kata pon harus langsung diusir guna. Untuk mengulti dan tidak menghancurkan. Satu inviter tarik yang merekmi dikit. Tapi amat dikit banget SP-nya. Hei. Sekarang banget. Tapi masih bisa untuk cabut keran belakang. Yuh. Avatar Guardian. Iya. Dan langsung ada combo juga disana. Papulung. Benar sekali Avatar Guardian. Yang langsung nancep aja ke bagian belakang. Sedikit lagi SP. Dan langsung dimandikan aja. Gatotnya gak bisa lagi bertantap. Tapi Murphy udah berubah menjadi ban. Siapakah yang akan dia tabrak sesaat lagi. Apakah ban yang akan langsung tertancep paku. Dan langsung bocor. Sehingga mencari ya. Tambal ban terdekat. Enggak ternyata mundur aja. Mundur aja. Ban ini masih cukup strong ya. Masih bisa menahan paku-paku yang ada di depannya. Dan Red Buff. Mau diamankan. Pauling Starmon kah? Pauling Starmon. Siapa yang dapat? Pauling Starmon siapa yang akan dapat masih belum tahu sejauh ini. Tapi Bravo harus mundur ke sisi yang berbeda. Karena udah sakit banget. SP-nya juga sisa sedikit. Tapi amat berubah lagi dengan Black Dragon. Ahmad yang dapat. Ini Blue Buff-nya pun akan menjadi milik dari Alter Ego. Waduh. Sulit banget Link tanpa Blue Buff-nya. Nemplock aja di jadinya juga kalian. Bisa apa? Dia bakal boros banget pengguna energinya. Sudah ada bersheker Fury. Ini juga amat sudah mengamankan Queen's Wing. Dari Sally Boy-nya juga udah fat banget ini. Kalau misalkan ditahan lebih lama. Hati-hati untuk Alter Ego pastinya. Karena mereka punya hero support late game. Mereka punya rainbow dengan Chang'e-nya. Dia juga hero-hero macamnya Bravo. Balmon tuh tebel banget. Ini udah mulai tebel juga sih. Iya, Queen's Wing pun diamankan oleh Sally Boy. Ada Udil di kepala Leo Murphy. Baiklah. Baiklah. Berubah menjadi ban. Tapi Kupa yang malah ditabrak di sisinya sana. Langsung aja dimandingan Meteor Shower. Wave Minion akan masuk. Langsung diperhentikan begitu saja. Tapi Brunch. Masih nempok-nempok turun ke bagian bawah. Black Dragon Pomp juga udah langsung dikeluarkan. Siapa yang akan menjadi korban dari Dragon Telly. Akan dikeluarkan ke saat lagi. Langsung berputar begitu saja. Sakit banget. Tapi malah kali ini masuk ke dalam zona Immobilize. Yang dimiliki oleh Popol and Kupa. Tapi gak ada satupun player dari kedua belah tim yang tumbang. Yes, benar sekali. Dan tampaknya item yang akan dibuat juga. Oh, dijual kan dari jungle-nya si Ahmad ya. Mau Immortality kah? Immortality sepertinya. Gak mungkin Athena sih. Oke, untuk Brunch sendiri juga. Masih memiliki baru tiga itemnya yang benar-benar bisa nge-develop damage yang cukup ya. Ada Berserker Fury, Endless Battle, dan juga satu Raptor Macet. Gemes banget gue kalau liat recall itu. Suaranya itu long. Tuh, ters, 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 ters. Dia sih berhasil untuk mengambil Bluebub yang dimiliki oleh Bigotron Alpha. Sudah mulai di-hit pelan-pelan. Ya. Lord. Di atas menit 12 Masih di bawah menit 18 Belum full attribute Tinggal digabar Mau dikontes P40 Ragu-ragu coba lihat ya Dari begituan Alpha Ada Balmon yang menghimpin di bagian depan Tapi masih ragu-ragu di bagian belakang Langsung diganggu aja oleh Ahmad Dengan Black Dragon formnya Langsung berubah menjadi sebuah transformasi yang cukup ganas Malah Esmeralda-nya kali ini menjadi korban Satu player dari begituan Alpha pun udah berhasil ditumbangkan Mencintakan 4 player lagi Terbuka kesempatan di sisi yang berbeda Untuk mendapatkan load Namun kali ini Leo Murphy Langsung zoning out aja di bagian tengah Menghalau pergerakan dari Balmon Di bagian bawah Brans Harus melakukan split push Ya sebenernya dia butuh banget space Yang dia sangat tertinggal ya Dia butuh banget farmingan lebih Dan mungkin dia akan dapetin red buff kah Atau turret kedua Turut kedua tampaknya yang dia pilih Finch boys Lompat lagi Dan langsung balik Mengambil god buff kah? Enggak ternyata Enggak ternyata ada satu immortal yang dimiliki oleh Sally Boy Yap udah langsung memasang satu item defense Guna untuk memberikan kesempatan kedua Apabila nanti ada satu momen yang bisa menangkap Sally Boy Di pertahanan yang dimiliki oleh Bigotron Alpha Sementara itu Link udah berhasil regroup bersama rekan-rekannya Tapi ada Baxia juga yang sepertinya langsung nabrak ke arah Link Ke arah Brans dan Lordnya pun kali ini Udah bersiap untuk langsung nabrak ke arah base yang dimiliki oleh Bigotron Alpha Sudah mulai menjadi naga Media Shower juga sudah langsung di pop up Ya dan sekarang langsung aja kita lihat Udah ada Wow baik banget Udah setapatan Lordnya tadi awal membuka peperangan Dragon Tail juga kali ini langsung mendapatkan mega kill Satu satu ya Kebetulan base of 3 series Dan yes akhirnya Ya Allah Dari tadi kita tunggu-tungguin dia untuk graphnya Dari kedua tim Bigot Alpha melawan Alter Ego Dan apakah dari Bigotron akan seperti game sebelumnya ya Seperti RRQ juga ngomongin soal band Atlas Kufra yang akan diband oleh mereka Atau justru malah ada strategi lain Apakah mereka akan mengadu juga Yishun Chin Agak terbuka karena ini first picknya dari Bigotron Alpha Oke untuk pikiran Alpha kali ini Kufra kah yang akan langsung dihilangkan Atau ke Atlas Tiga dua Satu Wek Woblo Masih berpikir Masih belum ada keputusan Dan ternyata Lu Yi yang menjadi target mereka Interesting Ya respect band terhadap Seorang Lu Yi di early game tadi Benar-benar Bahkan Kayaknya berkali-kali sih Lu Yi nya tuh bisa dikomboin sama Ahmad ya Atau Mauzi Yang kita tahu Dengan menggunakan Dispersion Rotation Dia juga ada naga-naga Yang tiba-tiba muncul ya Karena dari tadi Aku melihat Dari Ahmad nya Itu benar-benar free banget Di arah saya Tapi ternyata langsung Di Komit band Yang dihilangkan langsung Dari Yi Sun Sin nya Tidak boleh Diamankan oleh Big Eton Iya Yi Sun Sin nya langsung dihilangkan Begitu aja Tapi masih kebuka lagi Untuk beberapa hero yang bisa Diambil oleh Big Eton Alpha Dan juga nge-band Ke arah yang berbeda Ada Esmeralda Ada Uranus Ada Atlas Dan Atlas lah yang menjadi pilihannya Sementara itu Untuk Alter Ego Kemana ke arah perginya Popo lain Kupaka Yang akan langsung dihilangkan Atau Pak Uranus Yang akan langsung di-band Karena masih berterbuka juga Untuk Yuzhong sendiri Juga masih bisa di-band Masih bertikir lagi Untuk Alter Ego Kemana arah pergi Dari band nya Oke Band yang Harusnya sih lebih Ngarah ke Uranus mungkin Mengadu Ke arah Kufra nya Atau justru malah tank nya Di habiskan Ya karena untuk Kalau gak seperti ini Memang banyak banget Yang bisa di-band Walaupun Udah di-band Tapi setidaknya ada Beberapa hero Yang bisa diambil langsung Dan Kufra sekarang Menjadi pilihan Untuk di-band Uranus kebuka Akankah diambil langsung Oleh Big Eton Alpha Uranus Yuzhong Siapa? Uranus Uranus sih Uranus kah? Uranus atau Yuzhong Ayo Kalau dia Respect sama Ahmad Yuzhong nya diambil Yuzhong nya pasti diambil Tapi kalau gak diambil Mungkin Mau Z Akan 3 game Full Main Yuzhong Oke Ini dia Masih berpikir Uranus nya Shadow Dan ternyata Langsung diambil Akankah Ahmad 3 game Menggunakan Yuzhong Tanpa mengganti Hero yang lain Dan benar saja Esmeralda dan Yuzhong Langsung diambil Semakin light Semakin tebel Akankah kali ini Lunox bisa diamankan Oleh Big Eton Alpha Karena Lunox juga salah satu Konter dari Esmeralda Ataupun Baxia Yang bisa diambil Oleh Big Eton Alpha Tapi untuk Baxia Mungkin Akan diambil Nanti 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 Tapi bisa juga Diband oleh Alter Ego Oke Kita akan melihat juga Dari Kedua tim Seperti yang kita tahu Yuzhong Tiga game Yuzhong Tiga game Dari Mau Z Pakai Yuzhong terus Mana lagi arah perginya Untuk dua hero yang akan diambil Dan ternyata Lunox langsung diamankan Sepertinya Yap Dan juga Chow Oke Tiga Dua Satu Lunox Dan juga Chow Bener seperti Bulung Lunox dan Chow Ada Lunox disana Yang bisa menjadi salah satu Konter dari Esmeralda Iya tuh Di palom kami juga udah mulai banyak nih Pasti Dua satu nih Bener bang Tidak salah Sama sekali abang Terima kasih infonya Ya Allah Ya Allah Ya Allah Pada kreatif-kreatif banget Ini teman-teman Yang lagi nonton kita Ya Tapi kemana lagi arah perginya Untuk Alter Ego Masih banyak juga yang terbuka Langsung Hayabusa Oke Hayabusa Daripada Ling Padahal Ling kebuka juga sebenarnya Tapi dia lebih ngamanin Hayabusa Seperti kita juga mungkin Kalau misalkan dilihat dari farmingan Early gamenya Akan lebih cepat dari Hayabusa Dan tidak terlalu mengandalkan buff biru ya Masih bisa fight juga Clearing minimnya juga cepat Tapi untuk late gamenya Akan cukup berbahaya Di saat semua pemain Udah regroup Udah stick together Ini Damagenya akan sangat terbagi sekali Dari Hayabusa Kan sangat berbahaya Keadaannya Tapi untuk saat ini Duiton alpha Siapa yang akan mereka Amankan lagi Karena belum ada Iscapability dengan mudah Kalau misalkan Ling itu Bisa sebenarnya dengan arah Cuma Iscapability-nya lebih ke arah Tempest of Blade Oke Karena ketika dia Finch voice dia turun Itu gak langsung bisa Finch voice lagi Gak bisa langsung skill satu lagi Tapi setidaknya untuk Lunok sendiri nih Yap Ada Brilana Warder yang bisa juga Untuk menyelamatkan dia Itu dia pak Tetap selalu ada counter Di balik counter Yap Yap Nah gitu dong Harus lebih cepat speednya Oh gitu ya Salah kalau saya pelan speednya Tidak boleh Harus Yap Yap Ya harus dua attack ya speednya ya Bodoh amat dua attack Oke Cecilien Dan juga Ling Mau coba lagi kah Oh Lancelot Udah Udah Brun sih kasih Lancelot sih Cecilien Nah Ini sih bahaya sih Kalau Brun sih kasih Lancelot Kayaknya jauh lebih berbahaya Dibandingkan dia pake Ling Karena tadi aku melihat Game 2 Ling dia gak terlalu Apa ya Impact ya Lebih ngerian dia pake Lancelot Oke Udah ada par share Satu player terakhir Siapa kak yang akan mengisi slot Ini ya Untuk sideline-nya Udah ada Esmeralda Dia Yuzong Satu tank yang bisa diambil Ataukah Tanung peserta yang lain Kita lihat Siapa ya Siapa ya Siapa ya Siapa ya Siapa ya Ih mereka ini Harus ngambil Oh Kayak Hilda Ini dia Tak Hilda lagi Oke Tak Hilda langsung diambil Ya Game ketiga Sesaat lagi akan terbang Langsung menuju ke Land of Dawn Yes Sudah terlihat juga Dari draftnya Sally Boy yang memakai Hayabusa Hyper Carry Di side-nya Ada Esmeralda Ada Yuzong juga Dan Parsha Ini poin pentingnya Di Parsha Kalau misalkan Untuk nge zoning Atau Mukul mundur musuhnya Pake Federal Ice Strike Harusnya sih Akan lebih enak Ketika ngapus Dari Hayabusanya Oke Dan juga ada Satu Hilda Yang bisa Mengacak-acak Memukul mundur Juga mungkin Hero-hero yang sedang Berlarian Di area Jungle Karena kita sama-sama tahu Hilda Di dalam merumputan Semakin kuat lagi Tapi siapakah yang akan Mendapatkan poin terakhir Untuk last match Pada hari kedua ini ya Bighton Alpha Harus mendapatkan poin Sementara untuk Alter Ego Juga harus mendapatkan poin Dipastikan tidak akan ada yang mengalah Untuk masing-masing tim Yang berlagak sesat lagi Dan ini dia Land of Dawn Tambah berlama-lama lagi Kita akan langsung meluncur Dan menyaksikan Pertandingan terakhir Game ketiga Di match kita yang ketiga Untuk hari yang kedua Oke Selamat datang di Mobile Legends Di arah tengah Oke tadi Tahun rosnya juga Udah berhasil Untuk mendapatkan Satu Little Wonderer Tapi Ki langsung mengusir Mundur Murphi Murphi yang cukup bandel Belum mau pulang Masih ingin mengganggu Dipukul-pukulin aja Punggungnya oleh Ki Udah dasangin Cloud juga Mengikat lewat Murphi Tapi udah gak bisa lagi Kehilangan momen Dia harus pulang sekarang Dan Ahmad Di bottom lane Berhadapan langsung Dengan Bravo Yang menggunakan Lunox Yes Dan di arah Bawah Dari Mauzinya Lebih milih untuk Recall Lebih dahulu Hilangan setengah Darahnya Sisa Satu bar setengah Jadi Satu bar setengah Dan sekarang Ada satu Red Buff Yang akan diamankan Oleh Sally Boy Sementara itu Di bagian tengah Diam dengan parsanya Seperti membuat berikade Di outer turret Yang ada Di dalam mid lane Yang mereka milikin Sementara di bagian atas Pai yang menggunakan Esmeralda Akankah bisa mendapatkan Takai menggunakan Uranus Sementara itu Sally Boy Hadir dari sisi Sisi atas Dan bergabung bersama Dengan Pai Tapi ada show Di area pit lord Ataupun pit turtle Yang siap untuk Langsung menghujam Hanya saja Sekarang kita lihat Shadow killnya Belum mampu Untuk mendapatkan Satu poin kill Kepada Uranus Langsung flicker juga Tadi Mengamankan dirinya Walaupun sebenarnya Aman-aman aja ya Kalau dia tidak flicker Yang pun berhasil Untuk memberikan Damage cara Minion Yang akan langsung Nabrak ke arah Outer turret Yang ada di mid lane Tapi Pai di bagian atas Hampir saja Terkena bad impact Yang dikeluarkan Oleh Cecilion Oke masih ada flicker Ke arah belakang Tidak ternasar Belum ada viral strike juga Mencoba untuk dikejar lagi Flicker dari Morfinya Sekali pacul lagi Ternyata masih bisa Untuk berdahan Dari seorang keynya Mau maju lagi Ada 2 F dragon Oh my god Key bermain Dengan sangat amat Luar biasa Iya 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 Walaupun tadi sempat Ada 1 Thorn Rose Yang berhasil Digocek oleh Hilda Tapi apalah daya Dikroyok habis-habisan Hilda pun Tidak bisa lagi bertahan 1-0 berhasil Diambil oleh Bigeton Alpha Dan Blue Buff Kali ini akan langsung Diamankan oleh Sally Boy Masih nyaman sekali Melakukan farm Tanpa adanya gangguan Sementara itu Untuk Bigeton Alpha Hmm Mereka masih berpisah Melakukan split juga Di bagian atas Mencoba untuk Cutting Minion Tapi diganggu oleh Smeralda Oke Ada Yam juga Yang masih bersemunyi Di balik rumputan Tapi Ki udah masuk Dalam area pertahanan Dimiliki oleh Alter Digo Karena ada 1 orang tadi Yang bisa diculik Langsung Phantom Xenx Sudah dikeluarkan Dan Tartal pun berhasil Untuk diambil Tapi Hilda lagi Dan lagi Harus tumbang Bungkornet Iya sebenarnya Lagi sedikit Memaksakan juga tadi Walaupun Yam Kayaknya Dia berpikir Bisa dapetin Dengan menggunakan Federal Strike ya Tapi sayangnya Damage yang dikeluarkan Dan juga berhasil Masih ada Retribution tadi ya Oke Nah untuk Ahmad Udah berubah Dengan Black Dragon Promnya Mengejar Karamana Phantom Xenx Yang harus dikeluarkan Guna untuk menjauhkan Jarak dari Ahmad Yang udah bertransformasi Dan semakin kuat lagi Untuk sisi Dari Item item Ataupun skill Yang dia miliki Fidu Aisak Tadi udah 2 kali Mengenai ke arah Taka Tapi belum berimpact Begitu besar Ya sebenarnya Masih bisa untuk dihindari Uranusnya juga Cukup tebal Ya Sudah ada Clock of Destiny Dia melakukan oleh Seorang Bravo Dari Lunoxnya Akan semakin Sakit lagi Semakin tebal juga Darahnya Di arah atas 40 Taka Di daerah atas Udah ada Taka Yang akan dikeroyok oleh Beberapa player Dari Alter Ego Di bottom lane Berhasil untuk mendapatkan Satu Outer Taretnya Dan di top lane pun Outer Taret yang dimiliki oleh Begituan Alpha Langsung dibalaskan aja Sama-sama kehilangan Satu Outer Taret Tapi kali ini Gak ada purify Gak ada purify Wild Dragon nya Bener-bener on point Dan berhasil di confront Menjadi kill oleh Brans Baik banget Tapi digebukin langsung Selly Boy pun kali ini Udah langsung masuk aja Tapi bidan off Udah langsung dikeluarkan Cezillon menjadi korbannya Akankah berapa bisa selamat Karena menyitakan sedikit lagi H3 Oh smart play Ahmad Maungzi Tapi di arah belakangnya Quad Shadow Dan langsung pangsir Oh ada second eye Second eye Masih bisa cabut Oh my god Nyaris saja Ahmad Maman ya Memberikan kita kejutan Kejutan ya tadi Aduh Eh Ahmad Maman lagi Selly Boy ya Selly Boy dengan Quad Shadow nya Dia pindah Ada Cyclone Eye juga Yang membantu Tapi di bottom lane Di tendang menjauh Jadi usir Gak boleh masuk pekarangan Yang dimiliki oleh Begituan Alpha Ahmad masih Cukup kuat ya Tapi Leo Murphy Masih bersembunyi Balik kerumputan Sambil recall Harus ngerigen lagi HP nya Karena sudah sangat Tipis banget Turtle Tonros udah dikeluarkan Akan langsung diambil Tanpa adanya kontes Yang dilakukan Oleh Alter Ego Satu bar terakhir Ya berhasil langsung Diambil oleh Lenslot Nikmat banget ya Sementara untuk Leo Murphy Masih bersembunyi Dari balik kerumputan Melakukan rotasi lagi Masih kerumput Di bagian tengah Bertemu dengan Cecilion K Sementara wings by wing Yang dilakukan oleh Yam Tadi akan langsung kali ini Bertemu dengan Taka Tapi Taka Lebih bergerak Untuk mundur Black Dragon Form Dikeluarkan oleh Ahmad Sebenarnya dari seorang mausinya Dan ini yang dilakukan oleh Waktunya tapi justru kematian tadi Dari saat pemain dari belakang di belakang dan sesilain Dan sesilain Kukalini menjadi korban dari Ayabusa Harus mundur Harus mundur langsung beransia dengan Phantom Execution Mengenai seorang Sally Poi Tapi balik lagi kalau misalnya Terimanya dari seorang Bravo Dan menuju ke arah Blue Buff Lebih baik diamankan kayaknya Daripada dicuri Dan dikasih ke Cecilion Ya Cecilion punya Blue Buff Bisa nge-spam Bad Impact Akan memberikan jarak juga Terhadap Alter Ego ya Karena dengan Bad Impact Semakin tinggi stacknya Semakin sakit lagi Untuk sisi item yang kita melihat Udah Reptatis juga Yang langsung dimiliki oleh Lancelot Sementara di sisi yang lain Ada Ki yang bersembunyi juga Di area rumputan Menunggu kehadiran dari Hayabusa yang mungkin akan mengambil Blue Buff Yang tepat berada di depan saya Yes Walaupun perbedaan goldnya cukup jauh Dari kedua tim Tapi kayaknya Permainan dari Alter Ego tuh Ngebiarin Yang penting Hayabusa nya Farming Dikasih space Walaupun temen-temennya Jasa dikeluh saya juga Tapi lihat disini Ini momen baliknya sih Kayaknya untuk Alter Ego Iya Cluntable moment Sepertinya akan tercipta Tapi belum masih satu orang Yang harus dikorbankan Ini udah ada K.Y.Y Yang harus menunggu lagi Di basenya 20 detik lagi Sebelum di respawn Oke Ini bener-bener pertandingan yang Biasanya kalau game 1-2 itu Game 3 nya itu Jauh berbeda ya Bener-bener kayak timpang One-sided Tapi dari kedua tim Ternyata Sama-sama kuat Bahkan lihat tuh Masih bisa saling membalikkan keadaan Dari Hyper Core nya Masih sama-sama cukup kuat juga Dan bahkan Ya pelan-pelan ya Dari kedua tim saling mencuri tank nya Dari Leo Murphy dan juga tadi Hanky ya kalau gak salah Cow nya yang kecuali Iya Ada K.Y.Y yang sekarang kena Dan sekarang ada Hilda juga Tapi setidaknya ada space yang tercipta Sally Boy bisa mengamankan blue buff yang harus didapatkan Sementara itu Untuk Phantom Shuriken Ya udah sakit banget Tadi langsung mengarah ke Monster Jungle yang tepat berada di hadapan Dari Sally Boy Lord udah hadir Akankah terjadi kontes Dan mengambil Lord yang ada di sana Tapi kita lihat aja Phantom execution nya Hampir keluar loh Tadi untungnya ada gangguan yang tercipta Sementara itu Ahmad udah turun Kalian ada Lord juga Ada Little Wanderer juga Ahmad lebih baik untuk mundur lebih dahulu Karena cukup terpisah Dengan rekan-rekannya Sementara itu Kali ini mereka akan langsung mencolek Kara Lord Sambil memanggil Pemain-pemain dari Alter Ego Akankah berani untuk melakukan kontes Disi yang berbeda Udah ada Sally Boy yang berada di dalam merumputan Leo Murphy di dalam merumputan juga Tapi ke riset Yes Lebih baik di riset kayaknya Hanya sedikit betting saja Karena dari kedua tim juga Masih belum siap untuk team fight Masih dalam posisi yang agak jauh Di dalam Lord nya Iya benar sekali Sementara Brans masih bersembunyi Di dalam merumputan Belum ada inisiasi lagi Dari masing-masing tim Di bagian bawah Pai hanya akan membersihkan minion Guna untuk memperlancar jalannya Katapun agar bisa mendapatkan Satu inner turret Yang dimiliki oleh Bigotron Alpha Bersembunyi lagi dari balik merumputan Cukup pasti permainan Di menit ke-11 ini Gak banyak apa ya Fight yang kita lihat Big War yang kita lihat Gak begitu banyak Asik Big War asik ya Perang besar gitu bang ya Adas Udah ini nih Upgrade Udah upgrade Upgrade dikit-dikit Tipis-tipis aja Little-little aja Masih menari-nari pai Sejauh ini Cakep Cakep Pantun kagak yang penting Cakep Semakin fat Rainbownya Yang diincar sama seorang Ahmad Tapi kita lihat ada Verestrike juga Winter tranceh dari seorang Rainbownya Dan langsung dibandingkan keadaannya Rainbownya juga harus silang Satu-satunya Segera kondisinya Iya Sesi down Dan ada satu juga yang langsung down Dari Rainbown gak bisa lagi bertahan Shadow Kih langsung dikeluarkan Tapi malah terjebak Untungnya Kuat shadow-nya Masih bisa pindah ke sisi lain Tapi langsung dikejar oleh Bruns Ini dia momen Apakah yang akan tercipta Sesat lagi Karena Untuk Alter Ego Mereka kehilangan core-nya Sementara Lord juga udah hadir Udah di enhance Akankah ini menjadi Milik Biketon Alpha Tanpa adanya kontes Dari Alter Ego Itu cow-nya kelas banget sih Gila loh Dia nunggu shadow-nya kelar Dan langsung jet gundo Mirip banget sama cow-nya KB Kalau lawannya bot ya Iya mirip banget Kita mirip-miripin aja dulu Gila Kelas-kelas Boleh-boleh ya Tapi enggak loh Mereka gak mau colek-colek Ke arah Lord-nya juga loh Ada blue buff yang sekarang nongol Dan berhasil diambil oleh Bruns Hilda di bagian tengah Masih menunggu momen Siapakah yang akan dia cangkul ya Enggak ada yang lewat Tepat berada di depannya nih Sudah ada flicker sih Sudah ada flicker Ini harusnya Harusnya Hilda-nya Incer ke arah Rainbow Itu hal yang pasti juga sih harusnya Soalnya Rainbow-nya itu benar-benar Cecilion-nya Yang memberikan damage Apalagi semakin late game Semakin besar juga mananya Maksimum mananya dan juga damage-nya akan semakin besar juga terhadap Ya Badan-badan sekeras Si Ahmad Yuzhong Dan juga Leo Murphy Ya mungkin terkena bad impact Akan menyisakan satu bar ESP aja lagi ya Untuk di late game nanti Atau mungkin Satu bad impact Dan tepat mengenai ke arah Yang akan langsung bisa memulangkan Ke arah base-nya Tapi di bagian tengah Tonros tadi kita lihat Sally Boy dan juga beberapa rekannya Udah set up posisi Ada Phantom Shuriken Tapi Ki hampir aja bisa mendapatkan Sally Boy untung Dengan gesiknya dia bisa tindah Finder Aseg dikeluarkan Tapi Hilda Langsung lagi menjadi korban Kali ini Lunok pun langsung menyusul Tapi di sisi yang berbeda juga Ahmadnya menjadi korban Sally Boy harus mundur Lebih dahulu dikejar oleh Taka Ada tarian piring Mengenai punggung dari Sally Boy Bisakah Sally Boy kali ini bertahan Quad Shadow udah dikeluarkan Akankah di gocek Dikejar terus Phantom Shuriken Dan juga Quad Shadow-nya Pergi ke arah lainnya Taka masih ingin Bos Nggak boleh pergi Shadow kill-nya dikeluarkan Kemana lagi dia perginya This is disaster Karena ada surprise attack Dari sana Cecilion Rainbow Anak dari Profesor KB Yang tiba-tiba Muncul di arah belakang Dan langsung ada Bad Impact Dan juga Sangwin Clownya Hilang sekali tebas Sangwin Clownya Benar-benar on point Mengikat pergerakan Dari Hayabusa Nggak bisa pergi kemana-mana Dan dalam hitungan Sepersekian detik Habis sudah disaster Bencana Untuk Alter Ego Yes Benar banget Dia mengeluarkan ultimatenya Untuk menambah Aku yakin emang yang dilakukan Sally Boy itu udah benar Dia melakukan Shadow kill Untuk dapetin darah tambah juga Ngerigen sebentar Dan juga sekalian membersihkan Minion di arah bawah Tapi dia tidak menyangka Tiba-tiba ada pergerakan Dari Cecilionnya Yang menunggu Kehadiran dia di arah Bush Ya karena udah cukup lama juga Tadi kejar-kejaran Antara Taka dan Sally Boy Yang pastinya Taka udah memberikan informasi Terhadap player Dari teman setimnya Hingga pada akhirnya tadi Udah ada Rainbow Yang langsung datang Memberikan Memberikan bantuan langsung Tapi di bagian atas Sudah ada satu Wave minion Tapi di bagian tengah Langsung ditabrak aja Namaku Naga sudah berubah Monster kill Perhasil dirapatkan oleh Lancelott Hilda Langsung hilang 4 Lawan 5 Sedikit lagi SP Dimiliki oleh Amad Bisakah dia bertahan Harus Sigen SP Lagi Masuk menuju ke Badia Gatline Berhasil Diambil Double kill Wapit terbang Bisa pun gak bisa lagi bertahan sementara Ahmad harus bisa bertahan, harus sudah mempertahankan. Oh my God. Pai pun datang dari sisi yang berbeda. Ada satu web minion lagi. Ini gak, bisakah langsung menjadi kemenangan untuk Biggestone Alpha. Oke, ada satu web minion lagi yang udah masuk. Langsung dirubuhkan aja untuk nipis starretnya. Di sisi bawah juga udah ada web minion masih dilompatin aja oleh Pai dengan paling tarmon dia. Rekord, Rekord lagi. Tapi kaya-yaya dikit lagi MV-nya, usungnya menjadi immortal. Dan Black Dragon, ampun kali ini gak mampu. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes.